Pemirsa, Alhamdulillah dengan maraknya di dunia luar tentang pemalsuan makam. Sekarang banyak bermunculan makam-makam yang sudah tidak terawat. Akhirnya kita tahu, tidak tahu itu sumber dari mana. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Salam Budaya, Salam Nusantara. Masih kembali lagi bersama saya di Hari Yanto Agus Channel. Masih selalu bersama beliau-nya, Mas Anwar dari KSU Podo Indah Oficial. Satu bulan saya tidak melanglang buanah bersama beliau-nya karena dalam kegiatan satu bulan di bulan Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Saat ini saya mendapatkan informasi bersama beliau-nya Mas Anwar bahwa di seputaran Desa Sendang ini ada makam lagi, yaitu makam sekitar di era tahun 1500 dan tahun 1600 sampai 1800-an. dan saya sekarang sudah berada di dalam komplek makam Suto yang mana dulu Desa Sendang ini informasi dari cerita yang pernah saya korek secaranya. Desa Sendang ini terpecah menjadi tiga. Satu ke sebagian utara, ada yang ke bagian ke barat dan juga ke timur seperti itu. Dan saya juga sudah pernah masuk di komplek makam Tunon. Informasinya di situ dulu adalah sebuah perkampungan yang dikasih nama yaitu daerah kampung Tunon, pemirsa. Dan kali ini ternyata betul di sebelah sana itu ada beberapa makam yang saya lihat eranya insya Allah nanti saya akan mencoba untuk mencari angka tahun. Tapi kebiasaan makam-makam seperti ini itu tidak ada angka tahun, hanya ada kesamaan dengan makam-makam yang ada di tempat para wali Allah. Dan sepertinya di situ pemirsa itu ada juga yaitu makam bekas Linggayoni atau bekas Batu Nisan yang masih berlinggayoni. Oke pemirsa semuanya, ikuti perjalanan saya untuk kali ini. Jejak sejarah makam-makam para leluhur yang ada di komplek makam Suto yang ada di Desa Sendang Agung, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamungan. Masih bersama saya dan juga KSU Pondok Indah Oficial. Monggo pemirsa. Kita saat ini kemana mas? Mau melihat makam tua yang ada di makam Suto. Ini komplek makam Suto ya? Iya. Oh iya katanya di sini ini banyak sekali makam-makam yang tua di sekitar era tahun 1500-1600 ya. Oke betul. Di sini ini ada sebuah makam yang ini bermakarah. Bermakarah cuman di sini ada tulisannya 1800. Kalau yang di sini ini sudah tergradasi pemirsa, sudah tidak kelihatan lagi. Cuman di sini 1800 berapa ini tidak kelihatan di sini. Sudah tergradasi oleh alam. Dan itulah di situ ada makam lagi yang berlinggayoni, bekas batu nisan. Nah ini bekasnya pemirsa. Ini bekas batu nisan yang berlinggayoni. Ini bekasnya, lubangnya masih ada. Ini kalau tidak salah yang selatan. Di sini ini yang utara. Cuman batu nisannya sudah patah. Sudah patah, sudah tidak ada untuk batu nisan yang atas. Alhamdulillah sekarang kita bisa berjejak sejarah lagi tentang sejarah makam-makam tua. Ya mungkin makam yang kita kunjungi kali ini kayaknya ya juga tidak ada angka tahun ya mas ya. Tidak ada mbak. Tapi motif dari makam tersebut menandakan bahwa makam tersebut sekitar di era 1600 atau di era setelah Makanjung Sunan. Mas Anwar, di sini ini kan ikut desa Sendang Agung. Dan ini kampung Suto kalau orang-orang bilang. Kalau dari sini menuju ke perkampungan Tunon itu berapa ratus meter? Sekitar kurang lebih 500 sampai 1 kiloan. Sampai 1 kilo ya. Jadi perpecahan mungkin bisa juga dulu di situ itu ada perkampungan. Kan di situ juga ada makam. Makam Tunon ya. Mungkin juga sebahagian ke arah selatan. Tempat ini mungkin. Karena yang di kampung Tunon itu hampir bersebalahan dengan desa Sumur Gayam. Desa Sumur Gayam betul. Gitu ya. Dan yang sebelah barat itu desa Sumuram. Oh gitu. Oh iya Sumur Gayam ikut Sumuran. Oh Sumuran ikut Sumur Gayam. Dan pemirsa memang di daerah Sendang ini desa Sendang ini dikelilingi dari beberapa pedukuan dan desa. Kalau di selatan ada namanya Sekanor. Dan di timurnya Sendang itu yang sebelah selatan ada juga desa Palirangan ya. Nah nanti kalau ke utara pemirsa di utara desa Sendang itu ada dusun Sumur Gayam. Betul. Ada desa Semerek. Betul ya. Jadi desa Sendang Agung dan Sendang Nuri ini dikelilingi dari beberapa dusun dan desa. Ini ternyata ada lagi. Oh iya Pak. Di sana itu ada Linggayoni yang utuh. Mana? Itu. Oh iya itu terguling itu. Ada yang terguling itu. Oke pemirsa kita mencoba untuk mencari. Apa betul di sini masih ada makam-makam di era sekitar tahun 1500 dan 1600. Makam yang terguling ternyata berlinggayoni. Nah ini pemirsa betul sekali masih ada juga yang bisa kita lihat ternyata bener makam di sini masih berlinggayoni semuanya. Hampir berlinggayoni. untuk makam-makam tua ya mas ya. Jadi ini masih menancap. Nah ini lingganya ini yoninya seperti itu. Dan itu juga di sebelah utara itu masih ada yang besar-besar terguling. Ada tulisannya kayak ya mas. Kita mencoba mencari apakah ada angka tahun seperti itu. Ini kan banyak orang yang belum tahu kemungkinan ya. Filosofi dari linggayoni itu seperti apa? Oh linggayoni. Sebenarnya dulu ya sama kita masih belajar. kita dulu juga nggak ngerti gitu mas Anwar. Apa itu arti dari linggayoni? Alhamdulillah dari beberapa kita berreligi berjejak sejarah mencari tempat-tempat yang sakral punden makam dan lain-lain akhirnya saya banyak mengerti tentang apa namanya linggayoni. Kalau lingga adalah sebuah apa ya filosofinya adalah bentuk kekuatan keperkasaan seorang lelaki. karena sifatnya ini panjang lancip itu difilosofikan sebagai kekuatan seorang pria atau laki-laki. Kalau yoni ini adalah lubang lubang gitu. Difilosofikan yoni itu adalah sebuah bentuk kesuburan seorang wanita. Jadi memang kalau nenek moyang dulu itu membuat segala sesuatu ya pasti ada maknanya. Ada berkesinambungan. Betul gitu loh. Jadi linggayoni digabungkan menjadi satu adalah sebuah bentuk keperkasaan kekuatan dan kesuburan. Jadi ya maaf memang seperti ini bentuknya antara laki-laki dan perempuan. Menjadilah sebuah bentuk kesatuan jadi apa ya menjadilah kita sebuah manusia yang ada di muka bumi ini gitu loh masyarakat. Itulah arti atau makna dari linggayoni yang sebenarnya. Dan Pak sepertinya di sekitaran sana itu ada segitiga tumpal juga makaran juga dan lainnya. Ya kita coba kesana dulu. Ini ada makam yang sangat besar kurang lebih sekitar satu meter setengah lah kurang lebih dan disana ada tulisannya mau dibaca tapi tulisannya agak melawur karena sudah tergradasi oleh air dan ini adalah segitiga tumpal motifnya oke kita akan mencari ke lokasi yang selanjutnya ini makam yang belum pernah kita lihat ini di atas ada simbol apa ini bulan dan bintang kayaknya oh gitu oh iya Pak Mirsa ternyata disini ini makamnya cukup lumayan besar dan ini disini ini bertulisan huruf Arab oke dan itu ada tahunnya Pak seribu sembilan atau delapan itu bukan ini putus mas putus berarti delapan putus sembilan 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 seribu sembilan ratus enam puluh satu enam puluh satu seribu sembilan ratus enam puluh satu Pak Mirsa ini cuman yang aneh itu di atasnya ada bintang sama bulan ada logo bintang sama bulan ini di atasnya seribu sembilan ratus enam puluh satu kayaknya ya sembilan ratus enam puluh satu dan ini ada tulisannya Arab karena gradasi ya gak bisa dibaca jadi kalau makam ini sembilan ratus enam puluh satu sebelum Gestapu sebelum ya karena kalau Gestapu itu enam lima setelah kemerdekaan ini kalau kemerdekaan kita mencoba ke tempat yang lain aja mencari makam yang bertingkat tapi tidak berpat Alhamdulillah setelah tadi kita keliling-keliling Mas Anwar sekarang saya berada persis di sampingnya makam yang bertingkat masih bersama Mas Anwar juga kalau kita lihat pemirsa makam ini tetap masih berlinggayoni dan karakter makam ini persis yang ada di makamnya Mbak Anjung Sunan Sendang Mbak Sunan Derajat ada juga yang waktu itu Jenengan dan saya pernah ke Giri Kedaton di atas Giri Kedaton itu ada makam-makam yang berbentuk seperti ini jadi kisaran insyaallah kisaran ya kalau saya lihat karena gak ada angka tahun gak ada angka tahun disini sekitar tahun setelah eranya Walisongo kalau setelah era Walisongo sekitar di akhir atau awal tahun 1600an 1600 dan ini Pak sepertinya dulu pernah dirawat tapi sekarang ini masih ada bungkusnya ya masih dibungkus iya cuman sekarang kayaknya sudah gak ada yang ngerawat karena makam ini sudah terpecah-pecah sudah banyak yang terguling sebenarnya banyak pemirsa disana-sana itu banyak makam yang mirip seperti ini karena di komplek makam Suto ini hampir kurang lebih sekitar 500 atau 800 meter dari komplek makam Tunon betul kalau makam Tunon atau di komplek Tunon itu adalah informasinya perpecahan dari pecahnya awal dari desa Sendang ada yang ke Tunon ada yang ke sebelah barat ke Sumuran Sumuran ke utara ke Sumurgayam ke Sumurgayam betul dan ke arah timur yaitu ke desa Sendang desa Sendang ini ya mas ya Alhamdulillah Mas Anwar jenengan yang asli dari desa Sendang masih bisa melihat cerita cerita sejarah atau peninggalan-peninggalan nenek moyang yang ada di desa Sendang jenengan patut sebagai putrawayah untuk menelusuri seperti ini agar besok di saat jenengan dan saya sudah tua bisa diceritakan kepada anak-anak cucu kita kalau berpadma itu mungkin ada seperti terap tangga tetap tangga kemudian kalau ini seperti biasa ini hanya kiasan motif-motif kayak kupingan kalau yang berpadma itu kan menunjukkan gelar kalau yang ini cuma hanya di bertingkat saja karena pada zaman dahulu ini di di eranya seperti ini seperti yang di makamnya siapa Mbak Aryo Tejo itu padmanya sembilan menunjukkan bahwa beliau adalah Tumenggung atau Bupati dan beliau adalah Bupati ketujuh dan kakek dari beliunya Mbak Kanjeng Sunan Kalijogo kalau yang ada di sendang dulu itu hanya tiga patma betul ya tiga patma menunjukkan beliau adalah sekitar kalau tidak demang ya lurah seperti itu yang pernah kita ekspos dengan Pak Agus Pak Agus pemirsa Alhamdulillah dengan maraknya di dunia luar tentang pemalsuan makam dan propaganda yang ada di luar sana bahkan pembuatan makam-makam yang palsu isinya fiktif tidak ada dan di luar sana banyak sekali yang sudah di rusak dipongkar karena betul-betul adalah makam itu adalah makam buatan makam palsu makam palsu betul fiktif artinya seperti itu dan kali ini saya juga tidak tahu pemirsa Mas Anwar saya bersama Mas Anwar ini tidak mengerti sama sekali ternyata di akhir-akhir dengan konflik atau polemik yang ada di luar sana dengan pemalsuan makam sekarang banyak bermunculan makam-makam yang sudah tidak terawat akhirnya kita tahu tidak tahu itu sumber dari mana dan insya Allah nanti setelah dari sini insya Allah saya masih bersama Mas Anwar disana kita ada makam yang panjang dan juga tidak berpadma hanya bertingkat dan umurnya kira-kira sama sekitar 1.500 1.500 1.500 1.600 dan itu lama sekali banyak orang yang tidak mengerti dan tidak tahu bahkan dibiarkan tapi tidak tahu dengan akhir-akhir ini dengan polemik yang ada di luar sana dengan pemalsuan-pemalsuan makam akhirnya banyak masyarakat yang melihat gitu dan kita di informasi untuk mengekspos apakah betul makam-makam itu mungkin cikal bakal dari tempat tersebut atau cikal bakal dari desa tersebut insyaallah kita akan selalu mengupas sejarah-sejarah itu agar tidak ada pemalsuan-pemalsuan makam lagi gitu ya mas Anwar dan ini semua kita berikan ke pemeriksa itu sesuai fakta sesuai fakta betul dan kita enggak memalsukan ini, ini, ini dan tidak ada kita real kita ceritakan apa adanya dan kita tidak hanya bercerita dengan lisan tapi bukti nyata di lapangan doakan pemeriksa saya bersama mas Anwar selalu bisa konsisten untuk mencari jejak sejarah leluhur-leluhur kita di masa lalu oke, semboyan kita bagaimana mas Anwar? tanpa leluhur siapa kita? tidak ada leluhur? saya yakin tidak akan ada kita rahayu sagung tumati ikuti terus perjalanan saya bagi konten religi maupun konten jejak sejarah masih bersama beliau nya KSU Bada Indah Fisyal di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati